Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di lesson 1. Ini adalah tentang masa atom relatif atau AR, bagian yang pertama dari stoichiometri kimia. Apa itu masa atom relatif? Nah, masa atom relatif adalah, atau disingkat AR gitu ya, adalah masa rata-rata suatu atom dibandingkan dengan masa rata-rata dari 1 per 12 masa atom karbon yang masanya adalah 12 SMA atau C12, karena atom karbon itu mempunyai 3 isotop ya, jadi yang dipakai sebagai pembanding adalah masa atom karbon yang masanya 12. Nah, masa rata-rata dari 1 per 12 masa atom karbon yang nomornya 12 itu disingkat sebagai 1 SMA atau satuan masa atom yang nilainya 1,66 x 10-24 gram. Nah, sedangkan masa molekul relatif atau MR, itu adalah penjumlahan masa atom relatif unsur dalam senyawa. Jadi, kalau kita sudah tahu masa atom relatif dari setiap unsur, kita bisa gabungkan menjadi masa molekul relatif atau MR. Ya, masa molekul relatif ini adalah penjumlahan dari AR. Nah, AR ini sebenarnya sudah ada di tabel periodik unsur, jadi kalian bisa lihat di tabel periodik unsur kalian, dan nomor masa kadang disebutnya ya, sebagai masa atom relatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat beberapa contoh soal yang akan saya bahas di sini. Nomor 1, diketahui masa rata-rata 1 atom magnesium adalah 4,036 x 10-23 gram. Dan masa 1 atom karbon yang masanya 12 SMA adalah 1,99 x 10-23 gram. Tentukanlah masa atom relatif magnesium. Jadi, ini memakai definisi sebelumnya, ya. Masa rata-rata suatu atom dibandingkan dengan masa rata-rata 1 per 12 masa atom karbon C12. Oke, kita mulai kerjakan soal ini. Diketahui masa rata-rata atom magnesium. Ya, diketahui 1 atom magnesium adalah 4,036 x 10-23 gram. Kecil sekali ya. Lalu masa 1 atom karbon 12 adalah 1,99 x 10-23 gram. Ditanya adalah ARMG atau masa atom relatif dari atom MG. Nah, cara penyelesaiannya adalah memakai rumus masa rata-rata satu atom MG dibandingkan dengan 1 per 12 dari masa satu atom karbon yang nilainya 12. Tadi kan di slide sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Masa rata-rata satu atom dibandingkan dengan masa rata-rata dari 1 per 12 masa atom karbon yang nilainya 12. Nah, di sini berarti kita pakai masa rata-rata atom MG dibagi 1 per 12 dari masa satu atom C12. Nah, nilai masa rata-rata satu atom MG atau magnesium adalah 4,036 x 10-23 ditulis di atas. Lalu satu atom karbon 12, 1,99 x 10-23. Tapi jangan lupa dikali 1 per 12 ya. Karena dia yang diambil adalah masa rata-rata atom karbon per 12. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 24,33. Jadi masa atom relatif dari MG adalah 24,33 atau kadang dibulatkan menjadi 23. Sorry, 24. Nah, masa atom relatif dari unsur-unsur lain, contohnya besi FE atau sulfur S, itu ada di tabel periodik sebenarnya. Nah, itu semua diperoleh dari rumus yang sama. Jadi semua sudah diteliti oleh ilmuwan, sehingga diperolehlah masa rata-rata atom relatif dari setiap unsur seperti yang di tabel periodik. Contohnya kan FE misalnya masa atom relatifnya 56, berarti dia 56 dari 1 per 12 x masa atom C12. Lalu sulfur, misalnya sulfur contohnya 32, itu juga 32 x 1 per 12 dari masa satu atom C12. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua supaya lebih ngerti. Ada klorin di alam bebas memiliki dua isotop. Oh iya, sebelumnya isotop ngerti ya, isotop adalah unsur yang sama tapi memiliki nomor masa yang beda. Dia punya nomor masa 35 dan 37. Dengan kelimpahan yang 35-nya 75% dan CL yang 37-nya adalah 25%. Tentukanlah masa rata-rata atom klorin. Ya, jadi ditanya AR klorin, kalau dikasih tahu kelimpahan dari klorin yang 35 itu 75% dan CL yang 37-nya adalah 25%. Nah, kita tahu total satu senyawa kan 100% ya. Jadi, klorin yang 35 itu 75% di alam bebas, lalu yang 37, yang nomor masanya 37 atau masa atom relatifnya 37, hanya 25%. Gimana cara cari AR dari klorin, kalau kita tahu kelimpahan dari isotop-isotop mereka di alam bebas. Nah, caranya mudah, kita tinggal kalikan dengan kelimpahan mereka masing-masing. Jadi, 35 ada 75%, berarti 35 dikali 75 perseratus, lalu yang nomornya 37, itu ada 25%, berarti tinggal 37 kali 25 perseratus. Ini sama dengan AR dari CL-nya, gitu ya. Nah, ini kalau dihitung adalah 26,25 ditambah dengan 9,25 menjadi AR CL yang di alam bebas yaitu 35,5. Jelas ya? Jadi, selain dari perhitungan yang sebelumnya, ini untuk menghitung AR dari masing-masing isotop ya, kalau ada yang 37, ada yang 35, berarti masing-masing dihitung angka 37 dan 35 dari rumus yang sebelumnya ini. Tapi, kalau ada isotop 35 dan 37, masing-masing tahu kelimpahannya, nah kita bisa hitung rata-rata total di alam bebas, gitu ya, dari kelimpahannya dikali dengan masa atom relatif masing-masing. Ini 35, artinya 35 SMA dan 37 juga 37 SMA. Oke, nomor 3, contohnya tentang masa atom relatif ya, diketahui masa atom relatif dari beberapa unsur yaitu hidrogen 1, karbon 12, lalu oksigen 16, dan sulfur 32. Ditanya masa molekul relatif zat dari H2SO4 dan CH3COOH. Nah, ini gampang ya, dari masa atom relatif yang sudah diketahui, kita bisa hitung masa molekul relatif. Jadi, masa molekul relatif ini relatif lebih mudah. Yang pertama, diketahui AR masing-masing, tadi ya, udah ada di soal, H itu hidrogen 1, karbon 12, oksigen 16, sulfur 32. Nah, ini sebenarnya ada di tabel periodik sekali lagi ya, jadi ini nggak perlu dihafal, kalau diulangan pun kalian harusnya dikasih tahu, nggak perlu dihafal banget. Tapi, kalau kalian udah sering mengerjakan soal-soal kimia, pasti dengan otomatis itu bisa hafal ya. Nah, ditanya MR, masa molekul relatif dari H2SO4 dan CH3COOH. Yang pertama, MRCH2SO4 ya, kalian perhatikan H2SO4 ini punya 2 atom H, jadi 2 kali ARH, lalu 1 atom S, tambah AR-nya S, lalu O-nya ada 4, maka 4 kali AR-nya O. Nah, di sini kita masukkan masing-masing, ARH-nya 1, 2 kali 1, tambah 32, tambah 4 kali 16. Kalau dihitung secara matematika biasa, hasilnya 98, lalu MR dari CH3COOH, ya, karena C-nya ada 2, di sini saya langsung gabung, 2 kali ARC, lalu H-nya di sini 3, di depan 3, di belakang 1, jadi 4. 4 dikali AR-nya H, ditambah dengan 2 atom oksigen, ya, ini CH3COOH-nya ada 2, jadi dari jumlah atom masing-masing tinggal dikali dengan AR-nya, ya. C adalah 12, dikali dengan 2, lalu H adalah 1, dikali dengan 4, ditambah dengan oksigen, ada 2, dikali dengan 16. Nah, ini kalau dihitung secara matematika, nilainya adalah 60. Semoga kalian semua bisa mengerti tentang MR ini nggak sulit, kalau udah tahu AR, kita bisa hitung MR dari suatu senyawa. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya, thank you for watching, see you in next video. Terima kasih telah menonton!